Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam Renungan dari Cahaya Studio, Senin 10 April 2023, Hari Raya Pasca Kedua. Marilah percaya dan wartakanlah kabar sukacita kebangkitan. Penginjil Matius mengisahkan kabar gembira yang dialami para perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Kabar sukacita, Yesus telah bangkit yang harus segera diketahui oleh para murid dan semua orang yang percaya kepada Kristus. Dia telah bangkit untuk kita, dialah yang akan selalu menyertai kita kapan dan dimanapun kita berada. Hanya Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi kita yang percaya dan yakin kepadanya, Tuhan senantiasa hadir untuk memenuhi kerinduan hati kita. Namun seringkali dalam hidup, kita kurang menyadari kehadirannya karena kita tenggelam dalam kebisingan dan kesibukan kita. Para murid dan perempuan-perempuan yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit telah memperoleh sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Mereka menjadi berani dan tidak takut untuk mewartakan kebangkitan Yesus kepada semua orang. Marilah dalam sukacita pasca bersama para murid dan perempuan-perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Kita merasakan kebangkitan Kristus yang senantiasa membarui kehidupan kita. Sehingga dalam semangat kebangkitan, kita masing-masing dapat menjadi pewarta kebangkitan dalam hidup dan misi kita setiap hari. Tuhan memberkati.